Kita akan melihat ya bloknya seperti apa ya Memang blok sehernya ini terlihat mulusnya Tidak ada baret atau bekas kekeringan oli Hanya saja ini tuh ngebull ya teman-teman Nah nanti kita akan mengecek untuk gap ring sehernya ya Ini terlihat ngebullnya terasa berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Oke teman-teman kita kali ini akan membongkar Sebuah mesin supra ya Supra lama yang pertama kita akan membongkar itu adalah Di bagian kenal pot Kita lepaskan dulu kenal potnya ya Lalu yang kemudian Kita akan membuka di bagian Baut tutup keteng ya Lalu dilanjutkan Membuka gigi sintik ya Gigi sintik keteng dengan 2 baut T8 ya Dan juga kita akan membuka Kemur blok mesinnya ya Empat kemur pengikat blok mesin Kita lepaskan menggunakan kunci 10 shock Setelah murnya terlepas semua ya Kita bisa mencokil dengan menggunakan obeng min Atau menggedor dengan palu plastik ya Nah disini terlihat roll ketengnya masih bagus teman-teman ya Dan kita akan melihat ya Bloknya seperti apa ya Memang blok seher ini terlihat Mulus ya Tidak ada baret atau bekas kekeringan oli Hanya saja ini tuh nge-bull ya teman-teman Nah nanti kita akan mengecek untuk gap ring sehernya ya Dengan kita mengambil 1 ring seher ya Untuk mencoba dan memeriksa nya ya Apakah gap nya melebihi batas normal ataukah tidak Kita bisa memasukkan ring seher ya 1 ring seher saja untuk sampel ya Sample pemeriksaan daripada gap ring seher Nah gap ring seher itu biasanya Di bawah 1 mili ya Di bawah 1 mili itu masih bagus Tetapi ini terlihat gap ring sehernya terlalu lebar ya teman-teman Di atas 1 mili yang menyebabkan motor ini nge-bull Dan ini bagian head silindernya ya Terlihat gapnya itu sangat Numpuk kotoran kerang karbon ya Karena mungkin ini adalah motor yang nge-bull dan lama ya Mengakibatkan asap hitam dan asap putih Kita akan mengecek apakah gapnya itu bocor Atau tidak dengan memasukkan cairan ya Bisa berupa bensin atau yang lainnya Nah disini kita menggunakan bensinnya sebagai indikator Apakah gap ini bocor atau tidak Bila ada remesan berarti bocor Ini terlihat kering ya teman-teman Jadi tidak ada kebocoran di bagian gapnya Dan kita hanya akan membersihkan dan mensekirnya ulang ya Dan mengganti seal gapnya Selain pemeriksaan daripada bagian gap Kita juga memperiksa bagian yang lainnya Yaitu adalah bagian noken as ya Yang biasa itu pelahar noken asnya kena Atau kan gunungannya yang sudah aus Tapi disini masih bagus teman-teman ya Dan kita juga akan melepas rocker armnya Atau pelatuhnya ya Yang biasa itu aus juga ya Tapi karena memang mungkin ini adalah Orangnya itu sering ganti oli ya Jadi rajin ganti oli dan pemakaiannya juga tidak terlalu berat ya Jadi karena olinya yang stabil Itu aman ya bagian head cylinder ya Aman tidak mengalami kerusakan ya Kecuali bila sering kekeringan oli itu Sudah bisa dipastikan head cylinder atau isian kepala cylinder itu Banyak yang aus ya Jadi ini adalah kerusakannya ringan ya teman-teman Dan kita akan melepas daripada Pair clapnya ya dengan menggunakan kunci shock Dan dipukul ya dari atas ke bawah Dan jangan lupa ya Pukul penguncinya jangan sampai hilang ya Kita selipkan di bagian pernya ya Agar ketika kita merakit itu akan mudah ya Tidak harus mencari-cari di tumpukan Baul-baul ya Begitu juga dengan yang satunya ya Kita akan melepasnya dan kita akan Mengamankannya ya untuk kuku clap yang kecil ini ya Karena gila hilang ataukah Tidak terpasang itu Bahaya ya teman-teman Susah barangnya juga mencarinya susah ya Kecil tetapi sangat berguna untuk clap Nah setelah itu kita juga periksa ya Untuk boss clapnya apakah oblak ataukah tidak Dan bibir clapnya Payung clapnya itu masih kebal ataukah Sudah tipis ya teman-teman Nah disini kita tinggal Periksa ya untuk bagian boss clapnya juga ya Karena itu adalah Jika boss clapnya oblak Maka yang terjadi itu adalah suara kasar Dan kemungkinan Sil clap itu tidak bisa rapat ya Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk pemeriksaan motor Supra Eklama Yang mengalami ngebul putih dan hitam ya Semoga ini bisa menjadi bahan referensi Dan menjadi bahan pengetahuan untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh